kembali lagi bersama saya di channel wajuzekta tutorial Oke di video kali ini disini saya mau share nih ya Bagaimana sih supaya kita ini saat bermain game itu lancar tidak ada masalah di samping kita sudah menggunakan game booster ataupun game Turbo ya Nah nanti kita akan kombinasikan teman-teman nah yang pertama disini khusus untuk device Xiaomi dulu ya di sini saya coba praktekan di Poco X3 Pro dengan basic MIUI Oke dengan basic MIUI di next video kita akan coba bahas dengan basic One UI ya di HP Samsung ini kita akan coba bahas juga Oke Nah di sini yang pertama teman-teman itu kalau misalkan sudah di MIUI 12.5 ataupun di MIUI 13 itu sudah ada fitur yang namanya performance mode performance mode ini akan keluar jika di bagian baterai di sini juga sudah keluar teman-teman nah di bagian baterai dia ada di sini ada save baterai balance dan juga ada performance Nah kalau sudah ada fitur ini di bagian baterai itu pasti akan ada di sini teman-teman nah performance mode itu akan ada di sini jadi kita akan aktifkan teman-teman menggunakan mode mode performance nah cuman di sini ada notifikasi katanya jadi kalau misalkan menggunakan mode performance itu akan mengkonsumsi daya baterai lebih besar dan akan lebih cepat panas seperti itu ya tapi kan kita sudah ada fun cooler itu nggak jadi masalah teman-teman cuman yang jadi masalah di sini memang baterainya akan sedikit lebih boros dan itu hal yang wajar karena kita akan pacu dengan mode performance Oke ini yang pertama Bang kok punya saya nggak ada anbang nggak ada mode performa kayak gini coba update untuk aplikasi baterai dan performanya teman-teman nanti juga saya akan sertakan linknya di deskripsi box nah di sini yang pertama kita aktifkan untuk mode performance Oke yang kedua di sini kita langsung aja menuju ke aplikasi gamenya nah mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah dengar dan juga sudah menyimak di YouTube ya Nah yang pertama di sini teman-teman cari dulu gamenya ya Nah gamenya apa contoh di sini kita coba Apex Legends kita klik seperti ini tahan kemudian kita masuk ke info aplikasi nah disini ada baterai saver nah baterai saver ini kita ubah menjadi tidak ada batasan Oke jadi khusus untuk aplikasi game Apex Legends ini dia tidak ada batasan saat penggunaan baterai begitu teman-teman jadi kalau misalkan kita coba gunakan mode performance dan di sini untuk si gamenya juga sudah kita ubah menjadi tidak ada batasan ini akan benar-benar memaksimalkan performanya itu teman-teman ya yang pertama tadi kita ubah menjadi mode performa yang kedua di sini untuk gamenya kita ubah tanpa batasan di bagian baterai savernya seperti itu contoh lagi di sini Genshin Impact ya Genshin Impact kita masuk ke info aplikasi kemudian ke baterai saver di sini kita tidak ada batasan seperti ini perlu diingat cara ini juga akan mengakibatkan device-nya lebih cepat panas dan boros baterainya tentunya ya Nah kalau masalah panas kita bisa atasi dengan font cooler ya sudah zamannya sekarang Oke jadi enggak terlalu bermasalah di sini Oke seperti itu teman-teman Nah itu yang satu yang kedua kemudian yang ketiga disini kita akan maksimalkan dengan opsi developer Nah mungkin disini sudah pada tahu lah sudah paham ya cara aktifin opsi developer dan lain sebagainya jadi disini teman-teman yang baru menyimak video ini saya akan coba kasih tahu lagi nih masuk ke pengaturan Bagaimana cara aktifin opsi developer ini atau opsi pengembang ini teman-teman disini langsung aja masuk ke dalam sini tentang telepon kemudian langsung di versi MIUI ataupun di HP lain itu ada nomor bentukan ada build number dan lain sebagainya Nah disitu tapi teman beberapa kali sama di HP Samsung juga ada itu mode untuk build number itu ada di tentang telepon ya nanti kita bahaslah untuk Samsung ya Nah ini tab beberapa kali sampai nanti muncul tulisan Anda sudah menjadi developer seperti ini nanti langsung balik lagi dan disini masuk ke bagian setelan tambahan dan dia sudah ada opsi pengembang seperti ini langsung aja teman-teman masuk ke opsi pengembang nah fokus disini kita ke bagian sini nah kita coba lihat nih ada ya disini ada ukuran log buffer Nah apa sih Bang ukuran log buffer ini ukuran log buffer ini biasanya adalah ini sistem dari memori kita jadi penyimpanan sementara gitu pada saat aplikasi terbuka Oke disini kita coba lihat dulu ini ada 16 MB dan bisa dimatikan kalau misalkan kita nanti pilih 16 MB Oke jadi nanti pada saat multitasking ketika kita coba buka banyak aplikasi HP kita akan aman-aman saja tanpa ada lag ataupun force close Oke Nah kalau misalkan ingin untuk gaming ya untuk gaming nih kita bisa cukup di 64 KB aja ya dan ini juga tergantung gamenya juga juga loh jangan salah paham dulu temen-temen ini tergantung gamenya juga ada game yang memang harus 16 MB ada game yang harus memang 4 MB Nah jadi disini saya tidak bisa kepastikan satu-satu nih jadi disini kalau misalkan teman-teman disini mainnya Apex Legends nih Apex Legends gimana Bang nah Apex Legends yang saya rasakan disini kalau misalkan ingin maksimum untuk performanya ya disini saya matikan saya matikan seperti itu untuk Genshin Impact Genshin Impact disini saya kadang pakai 16 MB ataupun disini juga saya matikan jadi harus dirasakan disini teman-teman untuk di bagian ukuran log buffer ini ya seperti itu kalau kok ngelag ya ini ya saya pakai 16 MB di Genshin kok ngelag Oh coba kita matikan Nah kalau dimatikan lancar berarti teman-teman nanti pilih aja yang matikan nah disini untuk ini nanti karena saya akan coba gamenya Apex Legends ya di sini kita akan coba matikan aja ya Nah kita matikan seperti ini untuk log buffernya jadi otomatis disini untuk multitasking pasti akan terganggu temen-temen seperti itu ya akan terganggu disini seperti kita akan coba buka banyak aplikasi pasti itu ada beberapa aplikasi yang force close dan juga nanti ketika kita buka lagi dia akan buffering atau akan relog akan membuka dari awal seperti itu teman-temannya kalau kita matikan tapi pada saat performance itu gamenya akan lancar banget teman-teman seperti itu ya Nah kemudian setelah ini teman-teman langsung ke referensi driver grafis Nah ini ya ada referensi driver grafis disini misalkan ada Apex Legends Apex Legends nya kita ubah disini teman-teman Nah kalau misalkan teman-teman disini sudah ubah untuk mode driver game teman-teman pilihnya lewat set edit nanti ubahnya saya sudah buat tutorialnya Bagaimana cara aktifin driver game tetapi kalau misalkan ribet nih teman-teman ribet nih ya udahlah pakai driver grafis sistem aja udah cukup ya Nah driver grafis sistem ya kita pilih driver grafis sistem kemudian Genshin Impact disini juga kita ubah menjadi driver grafis sistem seperti ini nah ya kalau udah di-unlock untuk driver driver game lebih baik lebih baik menggunakan driver game teman-teman seperti itu ya Nah caranya nanti saya akan share linknya di deskripsi untuk membuka driver game kebetulan di sini untuk Poco X3 Pro saya belum saya buka untuk driver gamenya karena sebelumnya saya sudah reset ke pabrik jadi semuanya ngereset teman-teman seperti itu ya nanti tinggal di simak aja videonya ya di deskripsi untuk ubah menjadi driver game nah kalau udah seperti ini sebetulnya udah cukup sih sampai sini udah cukup sebetulnya tetapi kalau misalkan ingin lebih maksimal di grafisnya teman-teman bisa langsung aktifin aja lagi ya di sini nih Nah kalau HPnya eh pokok X3 Pro ini bisa teman-teman langsung ke sini cari 4x MSAA ya Nah nah oke ataupun di sini tuh skala animasinya kita bisa ubah juga nih biar seserepetan gitu kan teman-teman ya Nah biar gesit lah biar enggak ngelag gitu kan tapi ini skala animasi loh ingat ini skala animasi bukan di game ya ini sekali animasi jadi kalau misalkan mau di di nonaktifkan silahkan kalau enggak juga enggak masalah ini enggak akan enggak ada pengaruh buat game teman-teman seperti itu ya ini hanya sekali skala animasi transisi aja seperti itu ya Nah kemudian kita cari kebawah ada di sini paksa 4x MSAA ini teman-teman aktifkan udah cukup sampai di sini langsung kita coba tes gamingnya nah biar lebih maksimal kita akan coba monitor yang banyak bertanya di sini banget tip informator bagaimana caranya ini di opsi developer ada power monitor tinggal diklik aja kemudian kita start dia akan aktif seperti ini di atas seperti itu temen-temen ya Nah cukup seperti ini aja ya nonaktifkan overlay HW selalu gunakan GPU untuk pengompok posisian layar ini nanti akan fokus ke GPU nya sebaiknya di sini bisa diaktifkan atau enggak diaktifkan kalau diaktifkan nanti akan membebani GPU nya tapi kalau nggak diaktifkan dia akan kolaborasi dengan CPU nya jadi sebaiknya kalau saya sih nggak diaktifin gitu gitu temen-temen cukup seperti ini aja nah sampai empat kali MSA udah cukup teman-teman seperti itu ya Nah kalau udah seperti ini langsung aja ya di sini kita coba tes game teman-teman nah ini udah cukup ya untuk di opsi developer selanjutnya disini kita maksimalkan di game Turbo kita masuk ke dalam game turbo nya nah ini saya kebetulan di sini menggunakan aplikasi security versi terbaru versi Cina 7.0.8 Nah kebetulan juga di sini untuk GPU settingnya sudah saya aktifkan dan di sini untuk tampilan dari game Turbo nya saya menggunakan plugin layanan sistem versi defaultnya versi bawaannya teman-teman seperti itu ya Oke langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam Genshin Impact ya nanti langsung saja kita masuk ke dalam gameplaynya Oke teman-teman di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact seperti Genshin Impact teman-teman lihat di sini ini untuk gameplaynya bener-bener stabil banget temen-temen yang lancar banget tuh lihat ya ini saya menggunakan settingan menengah cukup untuk Poco X3 Pro bisa teman-teman lihat di sini untuk FBS nya dia stabil di lima puluhan fps di sini dia masih saya aktifin untuk di bagian mode ini ya mode baterainya teman-teman Nah kita coba lihat dulu di sini nah mode performanya di sini masih saya aktifkan seperti ini ya kemudian tadi saya sudah nggak ngelimit untuk di bagian baterainya di Genshin Impact ini teman-teman ini kalau menurut saya udah cakep banget mantep banget ya untuk performanya seperti itu ya jadi teman-teman di sini nggak usah ragu kalau misalnya ingin coba seperti ini cuman memang disarankan harus menggunakan fun cooler ya di sini saya baru beberapa menit aja nih kita coba main ya coba jalan-jalan ke sini ya kita coba lihat dia masih di empat puluhan fps kalau empat puluhan ini kalau menurut saya masih cukup wajar lah untuk Poco X3 Pro teman-teman ya fps nya ini stabil lancar kalau seperti ini nah susah memang kalau misalnya harus 60 fps harus stabil 60 fps Genshin itu susah teman-teman ya Nah kita coba di sini cari peta yang agak lumayan banyak musuh deh ya kita langsung aja ke sini nih seperti biasa ya atau ke sini aja langsung aja kita teleport kita tunggu aja teman-teman ya Nah ini ada fps drop sampai dua itu karena memang loading ya Nah kalau misalkan teman-teman juga menyimak banyak youtuber juga yang cek itu fps nya ada drop turun ke bawah Nah itu tadi ya kayak pindah peta dan lain sebagainya Nah ini masih di empat puluhan fps teman-teman ini masih lancar ini nggak ada masalah tuh ya stabil masih cukup lah seperti ini teman-teman Waduh ini kena air kayaknya nih ya kita coba ke sini nih Hai nah kita naik Oke naik nggak ada musuh kayaknya di sini teman-teman tuh ini rumput-rumputan ya itu apa tuh Hai jadi seperti ini ya untuk performanya kalau menurut saya cakep lah mantep ini dengan menggunakan mode mode performa ataupun mode game seperti inilah ya tadi tutorialnya sudah saya jelaskan di awal disini saya coba tes gamenya aja teman-teman jadi seperti ini untuk performanya bisa teman-teman cobalah bisa coba tes juga di game yang lain ya Nah seperti itu pubg dan lain sebagainya bisa dicoba tuh untuk performanya ya seperti itu mantep teman-teman oke itu aja mungkin teman-teman disini untuk upel tutorial ataupun untuk bagaimana caranya supaya kita main game itu lancar teman-teman ya Nah teman-teman bisa disimak tadi di awal caranya ya sampai akhir dan sampai tes gaming ini Oke jangan diskip kalau bisa biar nanti tidak bingung juga teman-teman seperti itu Oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan sampai ketemu lagi di video tutorial tutorial lainnya oke hai Hai Terima kasih.